Nah, sekarang ini untuk ada berapa baptisan. Tolong baca sendiri ya ayatnya ya. Ephesus 4, ayat 5. Lalu, ini Ephesus 4, 5 ada berapa baptisan? Satu baptisan. Kalau satu, artinya selain satu apa? Salah. Mantap. Dan, yang satu ini caranya apa? Bagaimana? Di, apa, dicelupkan. Markus berapa? Markus berapa tadi? Ayat 9, 10 kan? 10, iya. Kata apa yang penting di ayat itu? Out. 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 Keluar dari mana? Air. Water. Air. Artinya kalau orang yang misalnya keluar dari air, sebelumnya di mana? Dalam air. Air. Ini kan? Ini out. Artinya sebelumnya in. Gimana? Kalau orang yang di dalam air tidak bisa? Tidak bisa bernafas. Tidak bisa bernafas. Kalau tidak bisa nafas, artinya orangnya apa? Mati. Artinya, kalau orangnya sudah mati, apanya yang mati? Dagingnya mati. Dagingnya mati. Dagingnya mati. Dagingnya. Artinya orang yang dibaptis adalah orang yang dagingnya sudah mati. Bukan dibaptis supaya dagingnya mati. Gimana? Betul. Jadi, oh saya mau dibaptis kenapa? Karena saya mau dagingnya mati. Bisa? Tidak. Tetapi saya dibaptis karena saya dagingnya sudah mati. Iya. Mati dulu dagingnya. Jadi, ada gunanya enggak kalau misalnya dibaptis tapi dagingnya masih hidup? Tidak. Apakah lambangnya dicelupkan di dalam air itu enggak ada gunanya karena dagingnya hidup? Iya. Itu dia. Bisa? Bisa. Dapat yang ini semua? Poin pentingnya? Iya. Jadi, ayatnya daging mati apa? Di mana ayatnya? Epet. Epet. Markus. Markus 1 ayat 4. Sudah lati ya. Dua ayat. Dua puluh. Saya mati bersama Kristus. Kristus. Oke? Iya. Oke. Sekarang kita mau kebor lagi. Apa tiga urutan sebelum saya dibaptis? Berikan ayatnya. Oke? Bisa? Iya. Ini sesuai... Ini aja sebelumnya. Apa sayang? Ini sesuai pembahasan sebelumnya ya? Enggak. Sesuai DBS tadi sayang. Oke? DBS tadi. Berikan urutannya dan ayatnya ya. Oke. Selamat datang semuanya. Masih ada yang masih join. Bisa dengar? Bisa. Bisa. Bisa ya. Oke. Jadi ini dibaptis. Ada tiga langkah sebelum dibaptis. Tadi yang kita belajar ya. Iya. Oke. Kita mau tanya langkah pertamanya apa, Kak Sasha? Berdasarkan tadi kita belajar ya, G. Semua setuju? Setuju. Oke, mantap. Ayatnya di mana? Kita mau tanya Om Rudi. Matias 28. Ayat 6. Ayat 6. Mantap. Apa langkah berikutnya? Kita tanya sama Sally. Percaya C. Mantap. Percaya apa, Sally? Firman Tuhan. Mantap. Ayatnya di mana? Markus 16 ayat 16. That's good. Lalu, kita mau tanya sama Kak Adel. Yang ketiga apa, Kak? Belum dibuka mic-nya ya, Kak Adel. Atau putus? Oke. Mary Bell. Tetap ada LL-nya. Mary Bell. Putus internet. Ini yang... Yang ketiga apa? Tadi putus. Yang ketiga apa urutannya sebelum dipaptis? Oh, yang ketiga itu... Yang ketiga... Percaya mice. Bukan, itu yang kedua. Eh, bertobat mice. Nah, repent dan apa? Bertobat dan berhaluan. Oh. Con... Conforted. Dan... Conforted. Conforted. Ayatnya di mana, Mary Bell? Ada dua ayat ini? Di kisah para rasul 2. 3.8 dengan 3.9. 3.19. Oke. Boleh semua ini tiga urutannya? Jadi... Saya harus... Iya, Ma'am. Jadi enggak bisa masuk yang di... Urutan kedua ya, itu kisah... Kisah 2.38 itu. Kisah 2.38 enggak bisa urutan. Karena di 3.19... Repent sama converted sama-sama, Mem. Begitu. Iya, jadi orang yang bertobat itu... Adalah orang yang convert... Yang mana? Dia sudah tidak... Lagi... Melakukan... Atau putar haluan... Dari sikap-sikap lamanya dia, Mem. Iya. Itu dia. Tadi pakai... Ada tambahan itu sih... Cuma enggak dibilang dia. Oh iya, enggak apa-apa. Ini tambahan ya... Untuk yang belum lengkap tadi di grup... Dilengkapkan ya. Kalau di 3.38 kan dibilang... Repent and baptize. Betul enggak? Iya. Tapi di 3.9... Repent itu adalah convert. Dimana saya sudah putar haluan... Enggak membuat lagi yang... Dulu saya bikin. Gimana? Iya. Oke. Artinya kalau saya... Udah enggak bikin yang saya... Yang lama artinya... Saya mati atau hidup? Saya mati. Mati? Dan di... Saya punya kematian yang... Sebelum baptisan itu... Diungkapkan saya di apa? Di baptis. Galatia 2.20. Iya kan? Saya nafas enggak sih di sini? Tidak. Emang artinya saya mati atau hidup? Mati. Waktu saya... Ini kan... In. In the water kan tadi? Iya. Di dalam air kan? Pakai satu baptisan yang dicelup kan? In the water kan? Harus masuk ke dalam air. Sampai ujung rambut. Betul? Iya. Lalu, habis itu... Lalu, habis itu... Saya... Setelah in the water apa? Out. Out the water. Kalau sudah out the water... Saya apa sekarang? Manusia. Hidup baru. Bagaimana? Baru. Boleh? Jadi, artinya apakah orang yang sudah dibaptis? Ini dia punya kehidupannya di sini harus apa? Mati. Kembali. Harus mati. Mati. Sudah lahir kembali sebelum dibaptis. Gimana? Karena waktu dia keluar dari air itu melambangkan yang dia sudah alami secara spiritual. Karena apakah dengan keluar dari air, air tiba-tiba saya repent. Bisa begitu? Tidak. Karena kuasa Tuhan kan yang buat pertobatan bukan air masuk ke dalam airnya. Betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Jadi, waktu saya hidup baru ini, ini adalah simbol semua kan? Kalau saya hidup baru, artinya saya tidak layani dosa lagi kan? Yang saya dulu adalah saya punya manusia lama. Bisa ngerti? Iya. Artinya di sini saya Filipi 4 ayat 13 dong? Iya. Iya. I can do all things through Christ which strengthen me. Tapi apakah ada ayat 1 John 2 ayat 1? Kalau kamu berdosa. Gimana? Iya. Oke. Bagaimana dua ayat ini dikombin pertanyaannya? Betul nggak? Iya. Oke. Ini Filipi 3 ayat 12 sampai 15. Oke. Coba baca cepat-cepat di Filipi 3 ayat 12. Oke. Apakah Rasul Paulus bilang dia udah perfect? Atau dia bilang saya bukan saya sudah perfect atau dia belum perfect? Dia bilang di sini. Bukan seolah-olah aku belum. Dia bilang saya telah sempurna atau bukan artinya saya telah sempurna? Yang mana? Ya. Belum sempurna. Jadi di sini belum sempurna kan? Artinya belum sempurna artinya bisa jatuh atau nggak bisa jatuh? Bisa jatuh. Bisa jatuh. Lalu? Sekarang ayat 13. Yang Rasul Paulus lihat di depan atau di belakang? Ayat 13. Lihat depan atau belakang? Kedepan. Oke. Artinya kalau lihat ke depan artinya apakah orang yang sudah dibaptis dia masih lihat-lihat akan dosa yang di belakang atau dia sudah tinggalkan? Tinggalkan. Tinggalkan. Oke. Tinggalkan dosa yang di belakang. Betul? Artinya kan? Iya. Selanjutnya ayat 14. 14 dia fokus sama apa? Dilari kepada tujuan. Panggilan Kristus kan? Panggilan ya. Panggilan serga. Dari Allah. Iya. Ayat 15. Dibilang apa di sini? Dibilang situ. Kamu bisa apa? Perfek. Kita sempurna. Jadi artinya ayat 14 kan harus fokus panggilan kita kan? Iya. Panggilan kita ayat 15. Apa tadi? Perfek. Tadi katanya belum sempurna. Sekarang bilang sempurna. Gimana? Bisa lihat itu enggak? Boleh? Bisa. Nah sekarang apakah ini kalau ada yang kalau misalnya kita lihat ya di sini ya. Baptis. Waktu keluar dari baptisan apa? Lahir baru kan? Lahir baru kan? Baru. Terus hidup baru. Yang dosa lampau diapakan tadi? Dilihat-lihat terus atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Nah tapi di sini bukan artinya saya lahir baru ini. Lahir baru ini saya ini dibilang perfect kan? Belum sempurna ya. Apakah ayat 15 dibilang perfect? Oh kalau di 15? Iya. Tetapi saya perfectnya di tahap bayi. Bayi. Namanya lahir masih bayi. Betul enggak? Jadi apakah saya sempurna di tahapan saya? Tidak. Apakah saya sempurna di tahapan saya mem? Apakah Yesus perfect dalam setiap dia punya pertumbuhan hidupnya mem? Pertumbuhan. Apakah bayi dipertanggung jawabkan untuk lari? Tidak. Nah jadi apakah saya perfect di tahap saya bayi? Gimana? Iya. Tetapi saya belum sempurna di tahap di depan saya. Saya masih mau belajar jalan. Saya masih mau belajar untuk berlari. Gimana? Jadi artinya saya bisa jatuh di tahapan yang berikutnya dong? Iya. Karena saya baru hidup baru. Baru bayi. Artinya saya bisa jatuh bangun. Iya betul. Oke? Iya. Satu John 21. Dibilang apa satu John 21? Orang-orang dewasa atau anak-anak kecil? Little children. Nah apakah bayi-bayi ini? Iya. Iya kan? My little children. Satu John 2 ayat satu. Iya kan? Jadi kalau misalnya saya mengalami jatuh bangun, ada dia punya perantara. Tetapi apakah lahir baru ini saya perfect di tahap bayi saya, apakah saya misalnya saya sudah bisa lari? Ya saya sudah bisa lari. Apakah dia punya dosa ini adalah untuk, oh saya mau rencana untuk jatuh-jatuh lagi, padahal sudah bisa lari. Bisa? Tidak. Tidak. Jadi artinya dosanya yang disini adalah dosa yang mana, dosa yang mana itu yang saya rencanakan atau nggak rencanakan? Tidak rencanakan. Tidak rencanakan. Nah itu dia. Karena saya masih dalam tahap apa? Bayi. 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 Bayi secara apa? Spiritual. Spiritual. Nah itu tadi yang pagi, siang kita bingung. Oh tunggu. Oke ulang ya. Nah jadi kan saya lahir baru, saya perfect di tahap bayi saya. Tetapi dengan kata belum sempurna artinya saya bisa jatuh dalam pertumbuhan kerohanian saya. Betul nggak? Iya. Jadi dalam pertumbuhan kerohanian saya, saya masih bisa jatuh. Dan kalau saya masih bisa jatuh, itu karena ada satu John dua et satu. Karena saya masih dalam tahap pertumbuhan. Dan kira-kira apakah bayi itu kalau misalnya dia lagi belajar jalan, dia rencana, oh nanti di langkah ketiga saya mau pura-pura jatuh gitu? Tidak. Jadi artinya apakah dosanya ini yang belum sempurna dan bisa jatuh adalah dosa yang saya, saya nggak rencanakan. Karena saya tahu itu salah. Gimana? Setuju semua? Setuju. Tidak ditenakan. Tidak ditenakan. Saya nggak rencanakan dosa itu, karena saya tahu itu salah. Gimana? Jadi bayi spiritual udah ada pengertian yang salah dan benar nggak? Belum. Eh? Apakah dia udah ada pengalaman sebelumnya? Oh iya, belum. Belum. Eh, apakah dia di baptis tadi itu harus ada lahir kembali nggak? Nah, apakah Tuhan bilang harus kontinu karena terang mau bertambah-tambah? Gimana? Iya. Nah, itu dia. Jadi artinya dia perfect di tahap bayinya disesuai dengan terangnya yang dia punya. Gimana? Iya. Iya, ma. Jadi dosa yang direncanakan itu, dia tahu dosa tapi dia lakukan. Iya, itu dia. Tapi kalau yang tidak direncanakan, dia nggak tahu itu dosa. Gitu. Iya, dia bisa, apa namanya, dia nggak rencana untuk itu tapi jatuh gitu loh, ma. Tapi tahu itu nggak boleh dilakukan. Bisa dia tahu ataupun dia belum tahu itu. Tapi dia nggak rencanakan untuk bikin itu. Gimana? Jadi bisa dikatakan dosa yang tidak disengaja? Iya, itu nggak disengaja. Iya. Karena kalau sudah direncanakan itu bahaya sekali, kan? Karena tadi saya dengar kalau tidak direncanakan itu, artinya dia belum tahu itu dosa, berarti salah ya, menangkap saya. Iya, dia belum tahu itu salah ataupun bisa juga. Misalnya dia udah tahu sesuatu, tapi yang dia tahu tentang hal itu belum lengkap pengertiannya, ma. Sehingga bisa. Sehingga membuat dia masih jatuh di hal tersebut. Nah, itulah harus memasak tahap pertumbuhannya, ma. Boleh? Tapi yang direncanakan itu kan dia sudah tahu itu dosa. Iya, tapi dia masih bikin. Iya, dia masih sengaja bikin. Bantunya kayak gini kan, misalnya kita marah nih ya, kita punya kelemahan. Ya kan? Udah muncul tuh, kita udah sadar, eh ini marah atau apa. Terus tapi kita masih layani, masih layani, masih layani. Nah, itu dia. Itu sama aja kan saya merencanakan kan? Iya, betul. Karena udah mengerti kan? Iya, itu dia. Boleh? Boleh. Jadi misalnya, apa namanya, misalnya nih ya, eh, gak tahu karena yang biasanya dipakai kan, aduh karena udah, apa namanya, gak berjaga-jaga, sudah lelah apa, sehingga saya tiba-tiba marah gitu contohnya ya kan. Tapi saya gak rencanakan hal itu gitu loh, saya mau marah atau apa. Nah, disitulah advocate-nya berlaku kan? Iya. Nah, tapi disitu, waduh saya udah, apa namanya, saya udah, gak, apa namanya, saya sudah salah di sini gitu kan. Langsung saya akui. Tapi, saya habis itu, misalnya saya masih mau simpan-simpan saya punya marah ke orang, Nah, itu yang bahaya, saya udah tahu. Saya yang gak bisa marah atau dendam sama orang kan. Nah, itu dia. Simpan itu yang. Nah, itu dia, karena udah tahu kan, Mem. Iya. Itu yang bahaya. Tapi kalau tiba-tiba, eh, aduh, kebablasan lah orang bilang kan. Iya. Nah, tapi yang bahayanya udah kebablasan, udah tahu itu kebablas, tambah disimpan-simpan. Gak suka sama ini, gak suka sama itu. Nah, itu yang bahaya. Gimana? Itu dibilang. Makanya yang simpan-simpan itu yang bahaya. Karena saya udah tahu itu salah, saya simpan-simpan. Tuh? Iya. Karena dosanya yang kita harus benci, bukan orangnya. Itu dia. Itu dipisahkan itu. Betul. Orangnya kita mesti sayang terus. Itu dia. Boleh semuanya ini? Jadi apakah dengan yang kita ini ada tahap pertumbuhannya, membuat kita berani untuk ambil keputusan untuk dibaptis? Iya. Betul, gak? Tapi bukan berarti waktu saya dibaptis, waktu saya dibaptis, saya gak ada pengalaman. Karena saya cuma mau cepat-cepat aja, mau ikut rame. Bahaya itu. Saya belum mengerti statute and judgment. Saya belum percaya. Iya, kan? Saya belum mengubah saya punya cara-cara hidup yang lama. Iya, kan? Iya. Tapi jangan juga. Karena saya, apa namanya, saya gak dibaptis-baptis, karena saya takut mau nanti berdosa gimana, ya kan? Atau yang tadi dibilang, kan? Artinya saya gak percaya dong, itu kan? Iya. Iya, memang gay ada yang bilang begini, aku kalau dibaptis, aku tidak akan mau berdosa lagi. Aduh, bahaya. Itu salah, kan? Karena kita di tahap pertumbuhan spiritual, kan? Iya. Tuhan akan izinkan pengalaman-pengalaman untuk ungkapkan kita punya daging, kan? Yang berbeda-beda. Memang gay untuk berpengalaman kita di sini, ya, gay beda. Waktu dinominalkan, kita tidak rasakan itu kita, apa, belum ada pengalaman dan untuk mati daging itu. Tapi kalau kita di sini, sudah ada, aduh, memang benar-benar di uji benar-benar, tapi ada puji Tuhan. Dengan ada pengalaman itu setelah kita dibaptis, luar biasa. Iya. Memang puji Tuhan. Terasakan. Memang beda sekali, gay. Gay D. Iya, Ma'am. Anda kan jauh bilang begini, kan kalau orang salah dan salah bicara, salah apa. Oh, so belajar-belajar kata masih begitu. Nah, ini rupanya dalam tahap pertumbuhan, kan? Iya. Tapi orang selengsung pun belajar-belajar masih begini, masih begitu. Aduh, itu salah. Itu kata-kata yang nggak menguatkan, ya. Jadi harus, isanya harus di-encourage orang untuk bisa semangat untuk berubah, kan, yang paling penting. Walaupun harus diingatkan, eh, kita udah tahu, loh, terang ini. Artinya selama ini kalau misalnya masih jatuh, artinya kita andalkan walaupun kita tahu, tapi kita nggak gunakan kuasa Tuhan, kan? Kita nggak gunakan kuasa Tuhan. Dan kita jangan juga jadikan excuse, kan? Oh, masih tahap pertumbuhan, nggak apa-apa, kok. Nah, itu bahaya juga, kan? Jadi memang harus bijaksana, karena ini masalah kehidupan kekal kita, kan? Tapi kalau kita mau, apa namanya, mengeksuskan kehidupan kekal kita dengan, oh, masih tahap pertumbuhan, nggak apa-apa, kok. Nah, itu bahaya, kan? Tapi kalau memang kita, aduh, bergumul banget, aduh, memang so salah, gitu, kan? Ini, tadi ini memang nggak hati-hati, kok, kita. Atau gimana, kan, Mem? Oke, bagaimana, apakah bisa review malam hari ini, teman-teman? Aduh, mantap. Selly, bisa ngerti, Selly? Bisa, Cik. Oke, Kak Sasha bisa, Kak? Iya, G, bisa. Oke, mantap, Kak Sasha. Oke, Selly mau screenshot time, nih? Iya, Cik. Silahkan screenshot time, ya. Oke, Nih. Oke, Nih. Neat.